Halo Youtube, halo teman-teman Hari ini saya akan unboxing Kayaknya hari ini terakhir saya unboxing Sebab kita semua sedang pakai meja yang sama Mungkin terlalu sesat Oke, saya mau cerita dulu Ini yang dari Pak Peter Duyanto Buku 17 Maret 2020 Belum saya buka Semoga bisa saya buka Ini yang dari Pak Panasin Otikusarti Tanggal 6 Juni Belum saya buka Tanggal 18 Januari Juga belum saya buka Dari Panasin juga Ini yang baru, ada yang besar seperti ini Dari Saudari Budiarti Dari Pak Muhammad Syafi'i Juga belum saya buka Ini rupanya kaos dari klub ini Kaos dari klub temen kita Suwong Studio Pacitan Thank you Belum saya buka Itu bersamaan datangnya dengan Pengiriman kemarin Mas Andika Akapratama Tanggal berapa ini? 14 Juli Ya, oke Kemarin ini sudah saya buka Karena sudah dibuka Entah oleh siapa Yang isinya adalah Lucu ini Bentuk Koin Amerika 1 Cent Yang di-Ellongated Dan di-Price Disneyland Jadi ini Saya akan menceritakan bahwa ini adalah semacam souvenir Datang bersama juga dengan Item 2 dolar yang juga disuvenirkan Saya belum saya buka Semoga gak apa-apa ini Oke Nah, jadi Kebetulan Mas Andika juga memberikan Pembanding buat saya Jadi ini adalah 2 dolar Amerika yang ada Saya akan angkat topik ini Uang-uang souvenir Nah, dan Kemudian dibuat Menjadi seperti ini Saya lepas saja plastiknya ya Oke, jadi teman-teman kolektor numismatik Kalau saya tidak Tidak mengkoleksi barang yang terlalu Apa namanya UNC Terlalu apa Sebab Memang Memang yang saya pentingkan adalah Pembelajarannya Sebab mengenai grading Entah itu UNC Entah itu apa Itu terserah Jadi ini ada yang Redecorated Kalau menurut saya Jadi Uang aslinya bentuk seperti ini Belum saya teliti kembali Kemudian diberi Printing lukis-lukis Atau semacamnya Padahal Posisi serial number Segala sama Diberi bingkai Apakah ini resmi Ataukah Dari Perorangan Saya juga kurang tahu Cuman ini lucu I call it Decorated money Ya bisa kita anggap sebagai souvenir juga Tapi ini Lumayan lucu Untuk di koleksi Oke Mari kita buka Satu persatu Yang pengen saya buka Ini dari Ibu Mutiara Dari Ibu Mutiara itu Di Deli Serdang Terima kasih Ibu Jadi banyak seller saya Maupun Teman-teman yang Malah mengingatkan Bahwa paket saya Saya ternyata ada paket Saya juga seringnya lupa Ini kapan ini Oke Tanggalnya saya Saya juga lupa Gak bisa kelihatan Oke Ini baru sih Seperti Bapak S. Anna Bapak Juliadi Semua Mengingatkan saya Ada paket pak Mau dikirim gak Ibu Mutiara juga Terima kasih Ibu Mutiara Seller Credible Di Facebook Luar biasa sekali Barang-barang beliau Oke Maaf ya teman-teman Karena Mungkin saya tidak akan Ada video unboxing lagi Karena terlalu repot ini Saya juga gak enak Bikin video ini Bikin lama Oh Apa saja Wuj Koin kecil-kecil Wuj Saya sampai lupa Barang apa ini Saya jadi lupa Oh ini dikasih Souvenir tanda tangan Terima kasih banget Ibu Mutiara Ya Oh iya Ini saya menang lelang Beberapa item Apa namanya Orida Ya gak apa-apa Kadang-kadang teman-teman Tolonglah Gak usah berkecil hati Kita mendapatkan Barang-barang Seperti ini Ya Kalau memang Kita punya jiwa Mengkoleksi Ya adanya dulu Misalkan bisa dijual lagi Gak pak Barang-barang begitu Berlubang pula pak Gak apa-apa Kalau ada yang suka Saya rasa ada harganya Ada nilainan Namanya juga uang Ya mungkin ini Item-item Kalau yang disebut oleh Collector Top Ini adalah item biasa Tapi jika kita belum punya Ya kita pelajari Dari yang biasa Masa mau belajar Harus keluarin duit Puluhan juta Gak usah Ini paling-paling Barang berapa sih 100 ribu Atau 150 ribu Oh iya Ini ada Miskat Miskat 2 ribu rupiah Ya mungkin ini juga Saya beli Sekitar 150 ribu Atau gimana Ya saya lelang Lupa juga Tapi lucu Ya Uang ini Saya Saya gak Jarang Ya adalah Beli-beli yang sempurna Cuman Biasanya seperti ini pun Tidak apa-apa Ini kita sebut dengan Miskat Jadi rupanya Tadinya tertekuk Seperti ini Nah Kemudian terpotong Atau bagaimana Salah potong Jadi ini lembaran yang salah potong Pada tekukan Begitu Utuh Menyatu Dengan ruangnya Oke Kemudian ini ada Koin pula Koin apa juga Saya lupa juga Oke Sorry ya teman-teman Kita bahas nanti Saya gak bisa bukanya Oke Kita buka Berikutnya saja Ini dari Aduh Ari Dari Pak Ari Pak Ari Mari kita cek Itemnya apa Jarang saya buka Paket seperti ini Pak Ari Pak Ari dari Bali Kalau gak salah ini Oh ya Ini item-item souvenir Saudara-saudara Teman-teman Nah disini banyak item souvenir Ini kelihatannya seperti Orida Tapi ini bukan Orida Nanti juga saya Ada sebagian yang bukan Orida Maksudnya Nanti saya akan 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 Ulas pada saat Ini rupanya Rupanya ini adalah Item-item souvenir Jadi Sebenarnya bukan Dulu pernah diulas Sama Pak Gino Walaupun ada capnya Seperti ini Ini kertasnya pun Kertas dibuat Seperti kertas jadul Saya keluarin aja Tapi ini Item souvenir Dan seller Juga Menulis Meragukan Mungkin yang bersangkutan Belum tahu Kita gak boleh Cepat Menjudge Orang lain Ya Tapi Dengan harga souvenir Ya kita Anggap Di tingkat baik Juga Seperti itu Gak apa-apa Barang-barang souvenir Gini Asal jangan terlalu banyak Kita beli Ya Untuk pembelajaran Ya Tidak semua souvenir Tidak semua souvenir Kayak ini Mirip dengan asli Rupanya Ya Kalau nanti souvenir pun Saya akan cek Keabsahannya Maaf Ini baru datang semua Kalau ini asli uang Ini uang Belanda Zaman tahun itu Sorry Ada noise yang lain Semua lagi sekolah Sekolah online Jadi berebut meja Uang Ini uang juga Oh ternyata sih Ada uang ini Nah ini juga PRRI ini Pemerintah Revisional Republik Indonesia PRRI Atau sering disingkatnya Gambar pohon kelapa Harusnya iya Ini Ini juga souvenir Jika ada Ini memang Cukup mahal Harganya Ada di bukunya Pak Uno Di buku Uang Revolusi Kalau yang ini juga Apakah ini Palsu lama Maksudnya Atau bagaimana Oke